melihat kondisi bapak yanto yang seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan wajahnya sudah bengkak, sudah tidak mau makan, tubuhnya kurus, tinggal kulit pembalut tulang nah ini harapannya kepada keluarga secepatnya datang ke sini jemput bapak yanto kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pak yanto dalam waktu dekat ini oleh karena itu pihak keluarga ayo secepatnya jemput keluarganya ke sini karena bapak yanto sangat merindukan keluarga dia menyampaikan ke kami berkali-kali saya ingin pulang bapak saya ingin pulang bapak sekarang kakak saya masih dalam perjalanan ke arah Tangerang mungkin baru sampai Kota Lampung ya Pak kakak dari Merak Bakahuni itu mau ke rumah saya dulu pak mungkin ya istirahat tidak mungkin ke sana memang kan perjalanannya juga jauh dan supirnya juga kan tadi berangkatnya setelah sholat duhur itu perangkat pakai apa ambulan? enggak pak, dibawa pak mobil pribadi yang disetel di belakangnya dikasih katanya dua kelibain kasur gitu kemungkinan istirahat dulu mungkin ya sekitar jam 9 atau jam 10an baru ke sana nah dari sana kan nanti langsung meraknya gak begitu jauh jalur pulang gitu pak, boleh cerita sedikit pak ini perginya sejak kapan pak? lebih dari 30 tahun lebih dari 30 tahun? kenapa pak? perginya gimana itu pak ceritanya? merantau katanya waktu itu pamit? ya pamit pamit? terus? terus ya enggak pernah kasih kabar? enggak pernah enggak pernah kalau mau diikuti itu katanya enggak usah kata Jakarta Jakarta oh gitu dia bilang Jakarta ya tapi selama ini dicari enggak sih pak? dicari dicari tapi kan enggak tahu di mana tempat itu makanya ini di Jakarta kalau anu ya tolong enggak tahu alamat katanya kalau orang pergi enggak tahu alamat kan kan bingung kita bingung sebenarnya katanya Jakarta jadi Bapak Yanto ini pergi lebih dari 30 tahun dan pihak keluarga juga mencari sebenarnya jadi enggak membiarkan mereka mencari nah alhamdulillah dari video yang kita buat berhasil mempertemukan Bapak Yanto yang sudah hilang lebih dari 30 tahun ini berkat 34 tahun wah luar biasa 34 tahun nah ini luar biasa teman-teman yang membantu membagikan informasi ini ini luar biasa ini ribuan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman detik asal semuanya yang sudah membantu pencarian keluarga Bapak Yanto alhamdulillah ini keluarga sudah hadir di sini untuk menjemput keluarganya yang hilang kita tidak bisa membalas jasa teman-teman semuanya kami hanya berharap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya dan bisa selalu membantu membagikan informasi ini ketika kami menemukan orang-orang terlantar di kemudian hari jadi ini nanti ketika dibawa ini kemana nih Pak? ke kampung ke kampung ya? ke tempat siapa? ada masih ada rumah? masih rumah tua? masih ada? berarti masih ya? berarti ke rumah tua ya? iya jadi yang pasti ini hidupnya sudah ketergantungan Pak ya jadi memang keluarga harus ikhlas legowo semuanya ya siap ya legowo ya bagaimanapun juga ini adalah keluarga setali darah ya apapun itu legowo semuanya keluarga dari Pak D saya yang ditemukan mengucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan semua kebaikannya dibalas oleh Allah SWT kami dari pihak keluarga tidak bisa membalas apapun hanya ucapan terima kasih terima kasih dan terima kasih itu saja yang bisa kami ucapkan dari pihak keluarga terima kasih yang tak berhingga sudah menjemput Bapak Yanto jadi yang selama ini terlantar Alhamdulillah ini keluarga sudah dengan ikhlas mengambil Bapak Yanto lahiran itu tidak beri oh lahiran ini? iya jadi seumuran usia itu ya Allah anak 2 SMP 42 apalagi saya mungkin masih lari-lari di sawah oh iya nggak kenal ya iya kemarin sempat katanya tidak yakin nah sebenarnya seperti apa Bu? oh iya awalnya kan video callnya dengan adiknya yang bungsu oh ini adik yang bungsu itu tidak ikut ya jadi namanya dia adik bungsu mungkin waktu itu juga masih dibilang kecil belum paham belum paham namanya ilang 30 tahun cuma jadi mungkin entah lupa atau tidak yakin nah jadi nunggu kakaknya yang paling besar pulang dari pasar yang paling tua ada kan kakaknya yang paling tua itu nah pas begitu pulang dari pasar dilihatin video waktu aku nengok kan suruh melihat telapak tangannya kanan kiri ada ciri khusus? tanda khusus? iya katanya tangan kirinya atau kanannya lebih besar kalau saya nggak paham ya jadi cuma disuruh coba angkat tangannya besar mana gitu terus cedal enggak soalnya kalau kakak saya cedal gitu oh ya saya kan nggak paham ya cuma angkat padai angkat tangan nah terus disuruh nanya teman masa kecilnya gitu nah dari teman masa kecilnya itu ada dua yang disebut namanya Pak Uus satu lagi saya lupa maaf itu benar ternyata ternyata ada teman dia kecil itu gitu berarti nah itu nah terus kakaknya sambil nangis tuh yang pulang dari pasar jadi ya itu saudara saya baru baru ketahuan gitu kalau mereka mungkin namanya adik kan nggak sepaham kakak ibaratnya ini kan kakak saya paling tua pasti kan paham banget dengan saya gitu kalau saya namanya kalau hilang waktu itu mungkin nggak paham namanya adik dia tidak ada keinginan untuk menghilangkan jejak tidak sama sekali mungkin karena hilangnya 34 tahun dia waktu itu mungkin juga lebih kecil sama kecil gitu kan jadi yang memastikan itu saudaranya ada kakaknya yang paling besar namanya Sunarmi namanya maaf saya agak lupa kan namanya ini Sunarmi namanya nah dia yang menyatakan bahwasannya itu benar kakak dia jadi Sunarmi itu adiknya dia juga teman adik pas gitu pas di bawah dia kalau ini kan adik lagi adik lagi gitu jadi melewati berapa adik gitu oh ya kita nih bukan bukan karena belum mau kesana tapi kita menunggu dulu kita menunggu ya jadi takutnya nanti ada yang bilang kenapa ngga langsung ke dalam ini kita menunggu jadi ada proses administrasi nanti jadi sembari menunggu kita ngobrol dulu seperti apa keyakinan Bapak begitu melihat video itu kayak kurang jelas agak sedih jadi ngga ngeliat sedih lah ya jadi memang sebenarnya selama ini memang berharap Pak Yanto ini ditemukan iya Pak memang berharap memang berharap biar ngumpul keluarga biar ngumpul keluarga ya jadi begitu ada informasi ini senang ya senang Pak senang banget ya nah itu seperti apa Pak koordinasi dengan keluarga besar semuanya atau bagaimana begitu melihat begitu mengetahui ada informasi ini kita berkumpul sama keluarga Pak kumpul keluarga kita cari remukan Pak supaya kita bisa ngambil bagaimana caranya gitu aja di saat Bapak Yanto memang dalam kesulitan disitulah keluarga hadir Allah itu maha besar ya jadi di saat kesulitan di saat dia butuh pertolongan keluarga hadir nah untungnya Bapak Yanto mempunyai keluarga yang ikhlas keluarga yang legowo yang betul-betul menjaga tali persaudaraan jauh-jauh datang dari Sumatera dari Palembang menjemput keluarganya yang betul-betul ini sakit ini udah pasti berkebutuhan nanti tidak pernah ada konflik sehingga dia lari dari kampung nggak ada nggak ada sama nggak ada konflik nggak ada konflik keluarga gitu ya tapi sampai segitunya ya dia menghilang gitu ya berarti kan ada sebabnya gitu kan bisa-bisa jadi Pak begini kadang-kadang kan kita orang Sumatera saya juga orang Sumatera kadang-kadang kita orang Sumatera ini dianggap pergi merantau malu pulang nih ketika belum berhasil malu pulang ketika belum berhasil gitu kan kemungkinan yang terjadi dengan Pak Yanto seperti itu dia malu pulang Pak begitu dia sakit yaudah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi terlantar di satu toko diusir satu toko diusir pindah-pindah diusir-usir terus akhirnya ada yang menyarankan yaudah ke kolong aja sampai berbulan-bulan tuh di kolong ini nih Pak Yadi yang dia sampaikan sering disebut Pak Yadi yang rumahnya di dekat pasar benar nggak Pak? ya dulu ya dulu sekarang sudah masih kecil di alam ya berarti benar ya semua bentar apa yang dia sampaikan benar benar oh ya tapi adeknya yang Pak Yadi ya paling bungsu oh gitu nah gimana Pak kedepannya nih seperti apa nih Pak harapannya Pak ya kita kan bisa ngumpul sekeluarga ya kalau bisa tuh ya minta minta doa sama Tuhan kan bisa sembuh bisa sehat amin amin kalau emang dia waktunya sudah batas seperti itu ya kita iklaskan ya betul kalau bisa kan kita makan dekat ibu kita bapak kita kalau kita jaruhkan enak itu cuman itulah harapan kami kira-kira kalau dari sini ke beriteng masih mampu Pak ya mudah-mudahan 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 cuman saya juga saya hanya bisa bicara sebab itu mudah-mudahan saya juga minta doa sama Bapak dari sini moga-moga sampai rumah selamat ya saya minta kalau emang dia tuh kalau olah batasnya diambil sama yang Tuhan sampai rumah Pak biar keluarganya biar ketemu biar biasa ngomong itu lah Pak cuman iya bukan 6 saudara 6 saudara laki 3 terus perempuan 3 laki 3 itu masih hidup semua alhamdulillah cuman bapak sama ibu sudah ada-ada ya kami tuh masih kecepat perginya dia nah terus orang tua kami pindah saya ikut pindah jadi kan disitu sudah gak ada lagi cuma kakak ini sama Ayu nah ini kan kakak kami ini ngambek Ayunya itu jadi besan nah jadi nanti itu kalau boleh saran ya jadi tempatnya itu dibikinin nanti tempat saluran pembuangan Pak insyaallah Pak nah itu harus disetting ya intinya ada pembuangan lah disitu karena kalau untuk ke kamar mandi itu udah gak bisa Pak ada tempat pembuangan tapi ini kalau memang ada yang urus pakai pembes juga bisa sih sebenarnya tapi yang penting harus ada dekat air Pak gitu itu aja sarannya kalau masa kecilnya seperti apa Pak dia justru saya gak tahu loh Pak bukan iya maksudnya masa waktu masa masih di kampung seperti itu ya gitu cuman dia itu bapak kan punya sawah ibu sawah bantu bapak masih punya sapi suruh ngari jadi seperti itu biasa ya normal biasa normal gak ada ini gendala gak ada cuman jatuh kan gak sekolah ya cuman itu dia gak mau di sekolah oh dia gak sekolah mau dia oh sebentar namanya sebenarnya siapa Pak Suhardi Suhardi aslinya itu dari nama kelahirannya itu Yanto itu namanya disini dia itulah kali jadi betul-betul mujizat ini Pak ketemunya aslinya aslinya dari kampung itu Suhardi iya bukan Yanto nah kami tuh kurang kurang nyakit kok sih Yanto Yako bukan acatnya cuman kalau cacatnya sama cedang itu iya aja kalau namanya kok lain oh nama aslinya Suhardi oh gitu jadi nama disini dibikin Yanto Yanto ya kita baik kan di kampung kita kan kalau dipanggil uang namanya kita A dipanggil uang lain B iya 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 nama julukan nama julukan iya iya jadi ini awalnya mereka nih mau bawa pakai ambulan jadi ambulannya lagi bermasalah di desa akhirnya dia pakai mobil pribadi tapi sudah di setting ini cukup nyaman untuk bawa Bapak Yanto cukup nyaman oh iya tidak bisa lah tidak bisa lah tidur dia sandur iya ada yang disini satu di belakang satu kan enak jadi dia menempat iya mau ditaruh belakang di begini kan enggak muat enggak muat mending begini ini lebih enak mendingan kakinya ini sudah nampil di sini iya bapak inget enggak nah Pak Yanto bapak inget enggak sama siapa ini kok bapak kemarin kalau ini bapak kemarin iya ini ingat enggak siapa namanya ini kakak iya namanya siapa Yadi Yadi bapak namanya Soehardi ini namanya Pak Suyadno iya mamanya ini oh ngomongnya Susha cadel cadel siapa itu siapa 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 itu Pak Yanto akan dibawa namanya saya Pak Soehardi sekarang Mas Yanto pulang ayo ayo itu ada kanar nampak mobil itu mampu tak tinggal nangis kan dingin tak tinggal ya tak tinggal kan dingin nangis kalau bisa nih sebenarnya bisa mandi mandi oh iya Pak sama-sama senang ya pulang ya ingat ya Bapak bilang ke sempat pingin pulang pingin pulang pingin pulang katanya kita gitu kan alhamdulillah ini udah datang keluarga jemput Bapak nih kalau bisa ini saran ya ini saran dari saya kalau bisa mandi itu ada tempat dimandikan kan ini perjalanan kan lama perjalanan lama Pak kalau mau iya sama-sama Pak jangan singgung ya oh enggak enggak saya paham Bapak loh emang di lapangan emang kita ini orang baik orang ngomong apa terserah itu jangan ngomong kosos iya iya itu papa ini ada roti nih ini kita beli dimakan ya ini belum dibuka bapak ini dimakan bapak bener-bener tinggal ya masak tinggal ngapusi tusho aku masak cacilik ngapusi pohon tuwe jangan tau jangan ayo, bantu angkat angkat yuk angkat yuk alhamdulillah ini awal kehidupan yang baru buat pak yanto berkumpul bersama keluarga setelah 34 tahun hilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bapak yanto sehat sampai di kampung ya nanti kita telpon-telponan iya oke selamat ya maka maka jadi disaat-saat kepulangan pak yanto dia cukup bahagia dia sangat bahagia kelihatan ya selamat payang ya ya pak ya ya pak sama-sama ya makasih sama-sama iya pak selamat di jalan ya ya alhamdulillah bapak yanto sudah dibawa oleh keluarga pulang ke kampung halaman setelah hilang selama 34 tahun ribuan terima kasih kita ucapkan kepada seluruh teman-teman detik asa yang sudah membantu dalam pencarian keluarga bapak yanto dan terkhusus kepada kepada dinasosial kota serang yang sudah membantu mengevakuasi bapak yanto yang sudah lama terantar di kolong jembatan terima kasih kepada dinasosial yang sudah membantu dan selalu setiap kami hubungin siap sedia cepat tanggap dan sigap terima kasih ibu terima kasih juga untuk detik asa alhamdulillah sih dengan adanya detik asa dan juga kolaborasi yang baik dengan dinas ya pak jadi bisa cepat untuk mengatasi permasalahan yang ada sampai pada akhirnya orang pulantar pun dapat direunifikasi kembali bersama keluarga alhamdulillah sukses selalu dan harapannya dinasosial kedepannya tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan dan satu lagi tak lupa kepada pihak yayasan terima kasih bapak sudah menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan semoga yayasannya semakin bermanfaat bagi masyarakat luas baik teman-teman terima kasih yang tak berhingga kepada seluruh orang baik teman-teman detik asa yang sudah membantu semua proses ini sampai keluarga bapak yanto yang tadinya kita menyangka ini tidak akan bertemu tetapi berkat bantuan berkat kerjasama kita semua kelerga bapak yanto berhasil kita temukan dan hari ini bapak yanto sudah kita pulangkan ke kampung halamannya terima kasih semuanya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haji terima kasih selamat menikmati